Halo Scorpio, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membacakan readingan general seputar peruntungan kalian di bulan September tahun 2021. Readingan saya ini mencakup semua aspek di dalam kehidupan kalian ya. Oke, namun perlu saya ingatkan juga jodhia Scorpio, kalau namanya readingan general ya, tarikan energi pasti akan sangat kolektif sekali banyaknya ya. Perlu kalian ingat juga jodhia Scorpio itu bukan cuma kalian seorang saja di muka bumi ini. Banyak sekali jodhia Scorpio di luaran sana dengan masalah yang berbeda-beda. Jadi impossible bagi diri saya untuk membacakan satu persatu kan guys kan. Jadi saya tarik saja energi apa yang ketarik bagi diri saya, kalau misalnya tidak resonate bagi diri kalian ya. Kita dewasa dikit kan guys kan, dewasa dikit kan di dalam menyikapi kan. Mungkin saja itu bukan Scorpio kalian ya, tapi Scorpio yang lain. Oke, sehingga kalian tidak perlu sampai baperan, hingga ngomel-ngomel atau komentar yang bukan-bukan kan di kolom komentar kan. Oke, saya juga tidak mau dengar atau melihat komentar kayak gitu juga ya guys ya. Oke. Anggap saja kalau misalnya ya, tidak resonate, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian. Oke. Bagi kalian jodhia Scorpio yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian jodhia Scorpio yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, oke, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan bagi kalian jodhia Scorpio yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini. Jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali dengan setitik ya, amal donasi dari diri kalian yang seikhlasnya ya. Membuat hidup kalian semakin beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar kan. Kalian dijauhkan dari orang yang toxic dan doa-doa kalian lebih cepat dikabulkan atau dijamah oleh Tuhan. Oke, amin ya. Itu untuk orang-orang yang melakukan donasi ya, oke. Saya doakan juga ya, kayak tujuh turunan juga kan. Udah tujuh turunan, tujuh tanjakan lagi ya. Tujuh gunung, tujuh samudera lagi, oke. Dear Heavenly God and Universe, Please tell us a general reading for Scorpio. Jodiac Science in period September 2021. Dalam segala aspek kehidupan dari karir, pekerjaan, rejeki, keuangan, finansial, Hingga kesehatan dan asmara jodiac Scorpio yang single dan asmara jodiac Scorpio yang couple. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bottom of the deck di sini ada kartu King of Wands. Oke. Ini ada jodiac Leo. Dari aspek pekerjaan, saya lihat di sini ada kartu Six of Wands. Wow. Leo lagi. Keuangan di sini ada kartu Nine of Swords. Oh my God. What happened ya? Jodiac Gemini. Untuk kesehatan, ada kartu di Empress, Taurus, dan Libra. Dan asmara jodiac Scorpio yang single. Ada kartu Queen of Wands. Oh, oh. Jodiac Aries. Dan Scorpio yang couple ada kartu... Hai, Pristus. Jodiac Cancer. Oke. Saya ingin mengatakan, ya, secara garis besar kehidupan kalian, di... bulan September ini, ya, King of Wands, ya, ada suatu hasrat, ya, ada suatu gairah, ya, yang sepertinya meledak-ledak, ya, di dalam diri kalian, Jodiac Scorpio. Saya merasakan dari kartu King of Wands ini, ya, mungkin ada yang kalian inginkan, kan, karena King of Wands ini kan ibaratnya, kan, seseorang yang penuh dengan gairah, ya, penuh dengan hasrat, ya, penuh dengan keinginan. Apapun yang dia inginkan, ya, mesti dia dapatkan. Tidak peduli, ya, alias, ya, dengan cara menempuh jalan yang nekat juga, ya, apapun yang dia inginkan, mesti dia dapatkan sekarang. Mungkin, ya, ada sesuatu yang kalian inginkan, ya, banyak, banyak, eh, apa ya, ekspektasi kalian di bulan September ini, ya, mau ini, mau itu, kan, tapi justru keinginan kalian tersebut, ya, membuat kalian ini jadi bergairah di dalam menjalani hubungan, di dalam menjalani kehidupan ini. Oke? Maunya kalian, ya, apapun yang kalian inginkan tersebut, kan, bisa kalian dapatkan tanpa melalui perjuangan yang ribet-ribet, kan, dengan perjuangan yang simple-simple saja, kan, bisa kalian dapatkan. Ada kemungkinan ini memang bisa terjadi pada diri kalian, tapi ingat, ya, semua itu, ya, membutuhkan proses. Ngerti, kan, guys, kan? Hanya saja prosesnya itu gampang atau melelahkan. Oke? Dalam aspek pekerjaan di sini ada katu six of ones, ya. Six of ones ini adalah victory atau kemenangan. Sebuah perjuangan. Tapi ujung-ujung dari perjuangan itu adalah sebuah kesuksesan bagi diri kalian. Saya lihat, ya, apapun yang kalian inginkan di dalam pekerjaan kalian, ya, yang berkaitan dengan kayak kedudukan, jabatan, disegani oleh orang, mendapatkan customer atau pelanggan yang banyak, ya, bisa kalian dapatkan. Tapi dengan catatan, six of ones, kalian mesti berjuang. Kalian tidak boleh berdiam diri saja. Karena ibaratnya, ya, kesuksesan itu ada di tangan kalian selama semangat itu ada pada diri kalian di bulan September ini. Makanya katu eight of ones, ya, yang menjadi saran dan pesan Arius Leo Sagittarius, ya, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Satu, ya, selain banyak berdoa kepada Tuhan, ya, apapun yang kalian inginkan juga, ya, selain kalian melakukannya, ya, kalian tidak boleh berdiam diri saja. Karena eight of ones ini adalah membuka sebuah komunikasi, memulai suatu komunikasi yang menjadi keinginan kalian, ekspektasi kalian tersebut, katakanlah kepada orang, apa yang menjadi cita-cita kalian. Oke, barangkali dari orang tersebut, ya, memang tidak bisa membantu secara materi, tapi mungkin bisa memberikan ide-ide yang brilliant kepada diri kalian. atau menunjukkan arah yang, yang sepertinya, yang tidak terpikirkan oleh diri kalian sebelumnya, ya, mungkin bisa jadi diberitahukan, ya, mendapat motivasi dari orang-orang, kan, atau mendapat semangat, dukungan, siayo, gitu, kan, dari orang-orang kepada diri kalian, kan. Oke? Dan untuk aspek keuangan di sini, ya, saya lihat ada kartu Nine of Swords, ini kurang begitu bagus, ya, guys, ya. Oke? Ada rasa tertekan, ada rasa ketakutan. Apa yang menjadi rasa ketakutan kalian di dalam segi keuangan tersebut, ya, sekarang kaitannya dengan King of Wands, ya. Mungkin banyak yang kalian inginkan, ingin beli ini, ingin beli itu, sedangkan keuangan kalian mungkin saja tidak cukup. Ngerti, kan? Ibaratnya, apa yang kalian inginkan itu, kan, ingin kalian, maunya, ya, kalian dapatkan, kalian perjuangkan, tidak peduli, no matter what happen, kan, tidak peduli apapun yang terjadi, ya, kalian ingin dapatkan barang tersebut yang kalian inginkan. Tanpa mau tahu, ya, apa yang menjadi resikonya sekarang. Tapi sekarang, mungkin secara keuangan kalian tidak mencukupi. Yang membuat kalian ini mungkin jadi stress, tidak bisa tidur, kan, berpikir sampai overthinking, gitu, kan, gimana caranya mendapatkan uang tersebut, kan, supaya saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan. Entah HP, kek, entah apa, kek, kan, entah mobil, kek. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau mau dibilang, ya, secara keuangan kalian merosot ini saya lihat tidak sama sekali, ya. Keuangan kalian itu memang tetap, ya, tetap. Tidak ada, mau dibilang perkembangan, tidak ada perkembangan, mau dibilang mundur, ya. Keuangan kalian juga tidak merosot juga, saya lihat, ya. Hanya, sekarang, yang menjadi kendala masalah, ya, keinginan kalian itu terlalu banyak. ingin membeli ini dan ingin membeli itu. Itulah yang membuat kalian stress sekarang, ya. Andaikan, ya, kalian bisa membuang ekspektasi tersebut atau bisa kalian pangkas sedikit saja, kan, apa yang menjadi niatan kalian ingin memilikinya, ya. Bisa kalian buang, kan, atau discard, kan, separuh saja, ya. Maka, saya lihat kalian tidak perlu sampai mengalami overthinking seperti ini. Oke? saran dan pesan ada kartu Ace of Pentacles, ya. Ace of Pentacles ini sebuah peluang, sebuah opportunity. Kalian disuruh, ya, Capricorn, Taurus, dan Virgo, kalian disuruh untuk cari job sampingan atau cari pekerjaan baru tambahan untuk bisa lebih menghasilkan uang lagi. Ngerti kan, guys, kan? Job sampingan baru tanpa meninggalkan pekerjaan lama kalian ibaratnya, ya, kalian tidak tinggalkan pekerjaan lama kalian, tapi kalian melakukan pekerjaan yang baru kayak jualan, kek, kan, jualan online, kek, jualan kue, kek, kan, jual ini, jual baju, jual celana, gitu. Nah, itu kan ibaratnya membantu income tambahan dari diri kalian. Kalian disuruh cari opportunity kayak gini, ya. Kalau kalian mau mencari opportunity kayak gini, Nisa, ya, ya, apapun yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan meskipun mesti melalui proses, ya, guys, ya. Six of Wands, ya. Mesti melalui proses mesti banyak berdoa ya, kan? Kalian disuruh, ya, tidak boleh sampai bergadang karena overthinking terlalu stress, ya. Memikirkan apa yang kalian inginkan tersebut tapi lebih fokus kalian mencari, ya, pundi-pundi keuangan baru atau opportunity yang baru, ya, side job, ya. Oke. Dalam aspek pekerjaan kalian aspek kesehatan, ya. Oke. Empress ini, ya, ibaratnya perasaan kalian, ya. Perasaan kalian ini sangat penting, ya. Mesti kalian jaga, ya. Karena perasaan kalian, ya, saat kalian senang secara otomatis imunitas dari badan kalian ini, ya. ikutan naik, ya. Ikutan bertambah juga. Tapi kalau saat kalian sedih, ya, apalagi sampai overthinking kayak gitu, maka imunitas dari badan kalian ini takutnya ikutan menurun juga. Kalian jadi gampang jatuh sakit. Jadi, ya, mental kalian atau perasaan kalian itu sangat penting di dalam masalah kesehatan, ya. Yang mempengaruhi kalian, badan kalian itu sehat atau jatuh sakit semuanya itu kembali kepada perasaan hati kalian. Oke? Berbicara tentang kehamilan juga beberapa orang jodiac Scorpio, ya, mungkin akan mengalami, ya, sebuah kehamilan juga, ya, saya lihat, ya. Oke? Atau akan ada masalah dengan kehamilan. Yang sedang hamil mungkin akan mengalami masalah di dalam kehamilan, ya. Mungkin kekurangan nutrisi, kek, atau apa, kek. Tapi saya doakan semoga itu tidak benar-benar terjadi kepada diri kalian, ya. Oke? Kemudian, ini ada penyakit lain, ya, yang akibat dari suka jajanan, ya, atau penyakit menular melalui seksual, ya, kontak seksual, ya. Oke? Penyakit menular seksual, gitu, kan. Kalian mesti hati-hati, ya, di dalam aspek kesehatan yang satu ini, kan. Jangan kalian tertular sesuatu yang, suatu penyakit yang tidak kalian inginkan. Ini hanya peringatan saja, ya, supaya kalian bisa lebih berhati-hati, terutama Scorpio yang cowok. Oke? Hati-hati dengan gaya hidup yang buruk, ya, atau lifestyle, ya. Yang yang terlalu buruk, ibaratnya kayak kecenderungan suka bermalas-malasan, ya. Oke? Maunya terima beres, terima enak, ya. Tapi lebih cenderung saya lihat dari empres ini, ya. Ini adalah kalau tidak, ya, berbicara soal masalah imunitas tubuh, ya. Maka ini ada kontak kontak seksual yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit menular. Jadi, ya, cobalah, ya, untuk berhati-hati, ya, di dalam aspek kesehatan kalian, bagi kalian Scorpio yang pria, kan, jangan lupa memakai alat pengaman, kan, gitu aja, kan. Kalau misalnya ada jajanan, kan, kita nggak perlu munafik juga, kan. Namanya juga kebutuhan biologis juga, kan. Oke? Kemudian ada katu Queen of Wands, ya, untuk Scorpio yang single. Sepertinya kalian lebih memilih untuk sendirian aja, ya. Karena di dalam kesendirian kalian, ya, kalian merasa merdeka sekarang. Tidak terikat pada siapapun, ya. Kalian tidak ingin kalian inginnya itu merdeka. Tidak tidak ingin terikat, ya, secara hubungan yang sah atau resmi atau secara hubungan yang ofisial dengan seseorang. Saya lihat di bulan September ini, ya. Karena beberapa orang jodiac Scorpio ini saya merasa kalian ini orang yang agak charming, ya. Sehingga kalian lebih cenderung menebar persona di hadapan publik. King of Wands juga berbicara soal masalah, ya. Menebar persona juga memancing daya tarik dari seseorang dengan cara berpakaian kalian, ya. Dengan cara berpakaian kalian. Sedangkan Queen of Wands, ya, dengan rasa percaya diri kalian dengan tutur kata manis kalian, ya. Dengan mengeluarkan aura-aura persona kalian di bulan September ini. Untuk memancing orang-orang untuk bisa jatuh cinta kepada diri kalian. Tapi sementara satu sisi di dalam diri kalian, ya. Kalian tidak kepikiran untuk menjalani sebuah hubungan yang ofisial atau sebuah hubungan yang serius dengan seseorang di bulan September ini. Oke? Karena kalian takut King of Wands, ya. Kalian takut hubungan ini membuat kalian jadi ribet, ya. Oke? Kalian mungkin agak takut, kan, eh, eh, komitmen, ya. Atau tuntutan atau komitmen yang mungkin membuat kalian kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, kehilangan independen kalian, ya. Oke? Jadi lebih cenderung kalian ingin bebas, ya. Maunya kalian dicintai oleh orang, tapi kalian juga tidak ingin menjalin hubungan yang serius dengan seorang pun. Maka ada Katu Empress di sini takutnya, ya, penyakit seksual yang berbahaya itu takutnya bisa muncul melalui kebebasan ini. Oke, guys? Ya? Oke? Kita karena sama-sama saling berpengaruh, ya, kartunya, ya. Sama-sama ibaratnya saling berkaitan satu sama lain, ya, aspeknya, ya, di sini, ya. Saya tarik satu kartu sebagai kartu saran untuk diri kalian. Page of Pentacles, ya. Capricorn, Taurus, dan Virgo kalian disarankan, ya. Kalau memang kalian tidak, masih belum ingin, ya, menjalani sebuah hubungan yang ofisial dengan seseorang, maka Page of Pentacles janganlah kalian memberi harapan palsu kepada orang. Ingat karma, ya. Ingat karma, ya. Kalian boleh mendebar persona, kan, tapi jangan sampai kalian merayu atau menggoda seseorang, kan, sehingga membuat orang itu baperan jatuh cinta kepada kalian. eh, tau-taunya kalian malah menolak orang tersebut dengan alasan, ya. Kalau kalian masih belum siap untuk menjalani hubungan komitmen, takutnya nanti kalian dosa, guys, ya. Page of Pentacles lebih baik, ya. Kalian mencari sebuah opportunity atau mencari sebuah kesempatan, ya, untuk kalian fokuskan ke dalam kehidupan finansial kalian aja. Oke? Jangan kalian paksakan, ya. Sehingga, ya, berujung karma akibat mempermainkan hati dan perasaan orang. Dan, di sini, untuk Asmara jadi ya, Scorpio yang couple atau berpasangan ada katu High Priestess, ya. Di sini ada pendewasaan diri, saya lihat, ya. Mungkin sama-sama saling introspeksi diri, ya. Karena hubungan kalian, saya lihat, ya, memang sama-sama saling serius. Karena, ibaratnya, ya, kalian dengan pasangan kalian ini memang memiliki niat ingin berkomitmen yang serius, ya. Maka, kalian di bulan September ini lebih memilih waktu untuk sendiri-sendiri. Untuk memilih diam-diaman dulu, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari spiritual kalian untuk introspeksi diri, saya lihat. Ini sih bagus, ya, kalau saya rasakan, ya. Saling memperbaiki satu sama, saling memperbaiki diri satu sama lain. Saling introspeksi, lah, ya. Oke? Meskipun, ya, dalam introspeksi kalian, kan, membuat kalian ini mungkin harus sampai diam-diaman satu sama lain antara kalian dengan pasangan kalian, ya. Ya, itu nggak apa-apa juga selama hubungan kalian juga nggak putus juga, saya lihat. Di sini, hubungan kalian tetap ya, berjalan juga, ya. Tetap serius juga. Hanya saja sedang memasuki masa pendinginan. Tidak sampai bertengkar juga, ya, saya lihat, ya. Tidak sampai bertengkar, kan. Tapi, lebih memasuki area atau lebih memasuki sektor spiritual. Dan di Hierophant di sini, ya, Hierophant dengan High Priestess ini ada ini ada koneksi spiritual, loh, ya. Atau koneksi religius, ya. Jadi, ya, Taurus, ya. Oke? Kalau memang hubungan kalian sudah masuk sampai ke titik atau level yang tinggi kayak gini, ibaratnya, ya, sudah waktunya bagi diri kalian untuk merencanakan sebuah penikahan. Oke? Jadi, ya, Scorpio, ya, disarankan untuk memasuki jenjang yang lebih serius, ya. Kalaupun ada masalah atau ada kendala apapun, ya, kalian disuruh untuk mencari, ya, sebuah pencerahan, ya, kepada orang-orang yang pintar atau kepada orang-orang yang memiliki spiritual, orang-orang yang religius, ya, kayak Kiai, Ustadz, Pendeta, Pastor, atau apa, kan, untuk meminta nasihat mereka, ya. Hubungan kalian ini sebenarnya mau dibawa ke arah mana? Kenapa? Kalian berubah jadi diam-diaman agak dingin-dinginan, kan? Tapi kalau mau disuruh putus, kok kenapa nggak mau putus juga? Nah, kayak gitu, kan? Itu tandanya hubungan ini sudah masuk ke jenjang atau level yang lebih tinggi. Koneksi kalian itu ibaratnya koneksi spiritual, bukan koneksi goda-godaan romantis-romantisan, kan? Bukan koneksi gombal-gombalan lagi, manja-manjaan lagi, bukan kayak gitu. Jadi, kalian disuruh untuk menyadarkan diri kalian carilah ya, pencerahan, ya, atau motivasi dari orang yang lebih memiliki pengalaman, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan bagi kalian jadi Scorpio yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk membantu perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan ya untuk menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya, guys, ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana, Jodiac Scorpio. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya, guys, ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan tutup dan undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam Serah Penuh Kedamaian Sadu 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 Terima kasih. Terima kasih.